Saya pernah dengar, ada seorang ustaz yang berkata bahwa solat hajat itu hadith yang ma'al. Betul ataukah tidak itu, ustaz? Baik, ada yang bertanya tentang solat hajat. Kita akan coba definisikan dulu ya, supaya kita terbiasa mengetahui itu persoalan sebelum diberikan lalasan hukumnya. Karena tidak mungkin memberikan dalil kalau tidak paham tentang persoalannya. Ini poin pertama yang paling penting, kita garis buah. Ini jangan pernah menempatkan sebuah dalil sebelum kita paham masalahnya, sehingga tidak keliru mengambil dalil untuk persoalan tertentu. Sekarang ada persoalan tentang pertanyaan solat hajat. Apa itu dulu yang disebut dengan solat hajat? Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang harus dibedakan dulu ya. Hal pertama, patut dipahami bahwa semua solat itu adalah hajat. Ingat tidak ya, semua solat itu adalah hajat. Hajat itu kebutuhan yang ingin disampaikan. Kebutuhan yang ingin disampaikan. Dan perintah Allah saat meminta kita menundaikan solat, itu memintakan kepada kita untuk menyampaikan kebutuhan kita dalam solat. Karena itu secara bahasa, solat disebut dengan doa. As-salatu hiya doa. Solat itu dalam doa. Sedangkan doa permohonan seorang hambat kepada Rabbi tentang hajat kebutuhan yang dia berikan. Dimukalah kemudian balik salat di Al-Baqarah ayat ke-45 itu. Posisinya paling kanan, di tengah agak sedikit ke bawah. Lihat kalimat ini. Saya berulang kali menaksudkan dengan ini. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam hidup, punya kebutuhan. Maka mohonkanlah solusinya kepada Allah. Satu, bersolati. Dengan cara sabar dulu menerima persoalannya. Jangan mengeluh, ingat itu ya. Berkali-kali saya sampaikan ini. Kalau sedang punya masalah, bukan Anda saja yang punya masalah. Orang lain pun punya masalah. Karena masalah itu dititipkan oleh Allah sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan standar masalah, standar Quran ya. Orang surah ke-2 ayat 286. Lalu, kan, rifullah bunafsan illawusaha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba dengan masalah, kecuali dia sanggup mengatasinya. Jadi standar masalah itu tidak akan diujikan, kecuali hambanya sanggup. Jadi kalau Anda saat ini pun punya masalah, sifatnya berat, luar biasa. Itu artinya cuma Anda yang sanggup. Orang lain yang belum tentu sanggup dengan persoalan itu. Jadi jangan mengeluh saat punya persoalan. Sabar dan diterima. Setelah itu, wassalat, mintakan hajat, solusinya kepada Allah dalam salat. Karena itulah ketika salat, kita kemudian memohon kepada Allah perintahnya wasta'inu. Jika Anda ingin merubah dalam bentuk hajat, ya, minta tolong. Maka kalimat ini, berubah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'inu. Ini standar dalam masalah, standar. Ini perintahnya wasta'inu. Di perintahnya, fila amal bawai, fila amal. Jadi ketika Anda ini berubah dalam bentuk permohonan, tolong. Ya, tolong usyi. Ini berubah, karena ini bentuknya jamah. Ya, berubah ke dalam bentuk jamah. Menjadi nas, singkatan lagi nahnu. Nasta'inu. Ya, dari nasta'inu. Oke, jadi kata Allah, jika Anda punya persoalan, punya hajat, mintakan solusinya. Terima dengan sabar, minta lewat salat. Lewat salat, wassalat. Oke. Kemudian ketika salat, kita minta. Diajarkan oleh Allah. Kita ucapkan, kami mohon solusi, ya Allah. Ini kami punya hajat, bukan? Hanya kepadamu kami minta. Hanya kepadamu disebut dengan iyaka namanya. Iyaka. Maka kita katakan, iyaka nasta'in. Dan kalimat ini diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bacaan solat kita. Disampaikan oleh Nabi S.A.W. Iyaka. Apakah saat solat kita mengucapkan kali ini? Ya, kita ucapkan. Iyaka. Iyaka. Karena saya. Jadi, saat solat, dalam setiap kesempatan solat, kita menyampaikan hajat. Dari sitilah kemudian disimpulkan bahwa setiap solat itu, itu pada hakikatnya hajat kita kepada Allah. Sehingga pada umumnya kalau dikatakan, ya. Kalau dikatakan adakah solat hajat? Ya, semua solat hajat. Jelas, ya. Karena setiap solat, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian yang pertama. Dan di saat anda mengucapkan kalimat, Iyaka'abudu. Waiyaka'as-sa'in. Di hadis fungsinya, di Abu Dawud, nomor hadis 649. Itu hadis fungsinya. Abu Dawud itu ada 4.800 hadis. Sunan Abu Dawud. 15 hadis fungsinya. Hadis fungsinya, nomor dua. Pasisi 649. Diwayat Abu Hurairan. Di ujung hadisnya, dikatakan, Dari bahasanya. Jika seorang hamba berkata dalam solatnya, Iyaka'abudu. Wa Iyaka'as-sa'in. Ya Allah, sekarang kami ibadah solat. Dan kami punya persoalan. Kami mohon solusinya. Kami punya hajat. Kami mohon solusinya. Allah Azza wa Jalla. Dijawablah kemudian kalimatnya itu. Perhatikan jawabannya. Hada bayni wa bayna abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wa li'abdi masa. Dan bila hambaku benar solatnya, Apapun yang dia minta sekarang, Aku akan dapat bukannya. Aku akan dapat bukannya. Makanya setelah anda membaca Al-Fatihah setelah kalimat ini, Itu isinya doa semua. Dalam surat, itu doa. Dalam ruku, itu doa. Iyatidal, itu doa. Bahkan saat kita ditawarkan, Mau minta apa? Mil'as-salawati, sepenuh langit permintaan anda. Wa mil'al-mardi, punya permohonan sepenuh bumi. Wa ma bayna abuma atau di antara keduanya. Wa mil'ana syaita, Atau anda gak punya masalah, Tapi saya mau berikan jawabannya. Sujud, silahkan minta lagi sebanyak-banyaknya. Duduk di antara dua sujud, Minta lagi. Sampai dengan tahiyat akhir pun, Sebelum salam, pasti minta juga. Minimal 4 permintaan. Di hadith muslim, Berhadith 388, Jadi, semua berbeda. Hajat, dunia akhirat. Belajar. Jadi, bagian pertama, Kalau disebutkan salat, Hajat, semua salat itu hajat. Karena itulah kemudian, Diwajibkan kita salat. Minimal 5 kali dalam sehari yang wajib itu, Yang fardu itu, 17 fakaat, Itu Allah gak butuh dengan salat kita. Jadi, semua langit dan bumi pun, Tidak salat kepada Allah, Tidak akan menurunkan status Allah sebagi Tuhan. Allah gak rugi. Yang rugi kita. Karena Allah ingin menuntaskan seluruh hajat yang kita miliki. Jadi, kalau orang salatnya menang, Subuh punya masalah, Buhur selesai. Selesai. Maaf. Buhur punya masalah, Asal kuntas. Karena kaedah salat itu gitu. Orang salatnya 65. Ayat 2, Ujung ayat ke-2, Sampai di ayat ke-3, Bahkan sampai ke-4. Setiap orang yang meningkatkan takwa, Maka kami berikan keringanan hidupnya. Berikan solusi dari setiap persoalan yang biarkan. Semakin meningkat lagi takwanya, Rizkinya kami berikan dari sisi yang bahkan tidak diluga. Orang yang berizki Allahnya luar biasa, Orang ini belum merangkat rizkinya seluruh dunia. Yang ketiga. Semakin meningkat lagi, Kami jadikan semua urusan yang mudah. Jadi kalau ada orang mudah beraktifitas, Bukan berarti tidak punya masalah. Malangkali semakin takwa dia, Masalahnya diringankan oleh Allah sebelum dia alami. Bukan tidak punya masalah. Bukan tidak punya persoalan. Cuma sebelum dia lakukan, Sebelum dia alami, Allah sudah ingankan. Kalau dia berhasil meningkatkan takwanya kepada Allah. Nah, kalau Anda bertanya bagaimana cara meningkatkan takwa, Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat pertama tentang takwa itu terkait dengan sonat. Al-Baqarah yang kedua sampai tiga. Siapa orang takwa ini? Ayat tigunya. Yang sempurna salatnya. Ini kalau salatnya benar, Baik diperlukan, Maka salah satu persoalan. Maka ya, mohon maaf. Urusan salat ini nabi begitu ketat. Kalau soalan ada salat, Nabi salat ketat. Ada salat sedikit saja, Itu dimana diulangi. Bukan cuma kita itu. Saya sering katakan hadis ini. Di Al-Bukhani, Nomor hadis 751, 757, Di hadis-huslim, Nomor hadis 397. Baktunya, Bangun musyikis salat. Bapak tentang orang yang salatnya bermasalah. Bapak tentang orang yang salatnya berkata pada orang yang salatnya. Tapi tetap mengulang kalimatnya yang sama. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, Maafsidullah, Ya Rasulullah, Saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni tolong ajarkan saya. Maka diajarkanlah oleh Nabi, Dari kalimatnya. Kalau salat kamu ingin sempurna, Perbaiki dulu bubunya. Begini cara menyempurnakan. Diajarkan dari awal sampai akhir. Kemudian bertakbir. Bagi takbir sampai sholat. Setelah kutas pelajaran itu, Kita mendengarkan ingat sampai hari ini. Di Alimni tolong ajarkan 951, Salatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Dilihat dulu dari sholat. Baru dari situ kita praktekan. Ya kenapa sampai seketas itu, Mohon maaf, Lalu tidak butuh dengan sholat kita. Tapi Nabi menginginkan dengan sholat yang benar, Semua hajat kita bisa dikentaskan oleh Allah SWT. Ya begitu. Nah, sekarang muncul persoalan kedua. Ini ada orang punya masalah subuh nih. Sampai dengan tur. Sedangkan dia tidak bisa melunda. Jadi ada persoalan yang bisa dimohonkan Dalam doa biasa di luar sholat. Ada persoalan yang saat sholat dikentaskan oleh Allah. Ada persoalan yang saat ada persoalan, Kita bisa berdoa langsung minta. Untuk orang berkentak, Kalau punya persoalan yang saya minta kepada Allah, Sebut namanya Allah SWT. Ya, bahkan ikan serah 17 itu. Dari ayat yang 111, Ayat yang terakhir, Dua ayat sebelum akhir, Itu jelas disebutkan. Setiap punya masalah, Cepat-cepat sebut nama Allah. Berdoa. Berdoa. Sebut namanya. Kalau paham betul, Cari nama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Allah SWT. Dia akan nama-nama ini tidak terbaik, Yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa. Kita punya masalah, Sebut namanya Yal-Tetah. Rizqik sebut Yal-Razza. Ada orang iseng, Misalnya menjelek-jelekkan kita, Fitnah dari sebagian, Sebut Yal-Jabbar. Untuk pelindungan. Ada masalah luar biasa, Sebut Yal-Sobar. Tapi tidak usah disebutkan semuanya. Karena sesuatu yang dengar para ibu, Terutama disebut semua namanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Semuanya. Ya antun tadinya tidak butuh, Jadi dikasih, jadi repot. Tidak punya masalah, Sebut Yal-Sobar. Akhirnya dikasih masalah. Bisa dibuatkan mengelumlah. Dicari salah satu yang sesuai dengan kebutuhan saja. Cari salah satu. Ya Allah, Ya Jal-Tetah. Ya Allah, Ya Kudus. Ya Allah, Ya Kudusnya. Baik itu, Di luar salat. Nah sekarang bagaimana kalau ada, Masalah-masalah yang sifatnya sangat sedih. Yang kebanyakan orang mengatakannya, Tidak mungkin nih. Tidak mungkin sembuh nih. Tidak bisa nih. Ini mustahil. Jadi semua sedangkatannya. Sedangkan persoalan itu, Sifatnya meresak. Tidak bisa menunggu waktu salat berikutnya. Karena persoalan tertentu. Dan disinilah kemudian, Ada dua hadis yang, Dari dua hadis ini kemudian, Ulamah berbeda pendapat dalam nilainya. Hadis ini berbicara tentang, Salat yang khusus ditunaikan, Di luar waktu-waktu yang telah ditetapkan. Bukan yang farnit ini. Dan bukan salat semuanya biasa. Bukan syuruh, bukan buhak. Bukan mawajib. Tapi, Satu salat yang dikhususkan, Dikerjakan, Alhamdulillah, Ketika terdapat persoalan tertentu, Yang sangat urgen. Yang makhluk sudah mengatakannya tidak mungkin. Atau bukan urusan makhluk lagi. Maka dari sini, Kemudian diistilahkan dengan, Salat hajat. Dalam pembahasan fiqh. Bukan salat yang pertama tadi. Belas ke sini? Nah, pembahasan ini, Sebetulnya ada di satu kita, Di yang sama. Cibat-cibat dari satu dolar. Sebetulnya. Diakti milih. Diakti milih. Ibang At-Tirimih. Nama aslinya Muhammad ya. Berasal dari Tirmid. Ada yang menimut Tirmid. Maka dikenal dengan At-Tirmid. Ini orang soleh. Luar biasa hafal Al-Quran. Hapal banyak hadith. Dekat dengan Allah. Tahajud tiap malam. Kuasa sunnah. Dan di akhir hidupnya, Itu matanya buta. Menangis. Karena banyak nangis. Banyak nangis. Banyak nangis. Ditanya, Ya Syekh, Kenapa musuh seperti ini? Kata beliau, Saya takut bakal saya masih kurang. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih menangis di hidup-hidupnya. Karena khawatir saat meninggal bakalnya masih kurang. Coba bisa gak anda bayangkan. Imam besar hafal Al-Quran. Hapal banyak hadith. Dekat dengan Allah. Tahajudnya rajin. Dan puasanya luar biasa. Masih menangis di ujung hidupnya. Karena takut makanya masih kurang. Jadi kalau kita merasa bukan imam besar. Belum hafal Al-Quran. Tidak rajin di tahajud. Belum rajin di puasa sunnah. Belum hafal Al-Quran. Hati-hati. Ya banyak. Kalau ini tadi pada itu. Ini sudah sepul masih karaukean juga misalnya. Ada yang harus perbaiki ya. Saya hanya mengingatkan saja. Bukan berarti memberikan celah. Tidak ya. Yang ini riwayatnya dari Abd al-Rahman. Bin Abi Awfah. Yang ini riwayatnya dari Afman. Kita teruskan sampai ketemu orang ya. Sampai ketemu akhirnya. Bin Hulayf. Jangan berargumentasi kalau kita tidak paham tentang masalah. Kita temukan dulu persoalannya. Baru kemudian kita lihat hadithnya. Baiklah, bagaimanapun sekalian, teman-teman. Hadith yang pertama. Yang nomor hadith 1384. Diriwayatkan, seperti saya tuliskan. Dari Abd al-Rahman bin Abi Awfah. Ini yang dipersoalkan hadithnya. Karena hadithnya sangat lemah sekali. Bukan memang wa'id. Mengajarkan doa dari Rasulullah s.a.w. Ketika anda punya masalah, punya hajat. Maka, berudulah, tunaikan salat. Kemudian anda mohon kepada Allah. Jalan alim, ya'l-hakim, ya'l-hakim, ya'l-hakim. Jadi, di sini dinilai oleh para abd-raimah. Bahkan Imam al-Bukhari menyebut hadith ini dengan munkarul hadith. Ya, munkarul hadith. Jadi, Abd al-Rahman bin Abi Awfah ini dinilai oleh Imam al-Bukhari dengan munkarul hadith. Hadith munkar itu. Hadith munkar. Adalah hadith yang diriwayatkan oleh orang-orang yang pribadinya bermasalah. Isinya belum tentu salah. Kalimat hadithnya. Di mana orang-orang yang bermasalah? Karena orang yang bermasalah, maka hadith itu cenderung diingkari. Tidak diambil. Awas, khawatir akan jadi celah nantinya. Karena segala sesuatu yang berasal dari hadith ini masih dijaga. Termasuk perilaku orang yang meliwayatkan. Ini yang kehati-hatian termasuk yang sangat kekat dalam islam. Di konsep bagaimana lain tidak ada. Sangat kekat. Dan yang paling kekat, karena kalimat ini Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari. Itu pernah beliau jalan kaki untuk mendapatkan hadith. Begitu tiba di tujuan. Dan jauh-jauh jalan. Itu kalau cari hadith, sampai jalan ke Iraq, sampai ke Madinah, sampai ke Mokah, sampai ke Musil. Jangan kaki, Pak. Dan kendaraannya terbatas. Yang ada pada saat itu, Kuali Kunta. Keledai, kuda, itu pun kalau punya uang. Kalau tidak, jangan. Apa yang terjadi? Begitu sampai di tujuan, itu melihat pemilik hadithnya sedang bermain dengan ayamnya. Sering saya kisahkan ini. Seperti mengasih makanan, berarti tidak. Ayamnya datang, berarti ditanggap. Ketika dilihat seperti itu, langsung berbalik. Pertama ini, bertanya, Ya Syekh bin Al-Ta'ur. Syekh sudah jauh-jauh ke sini, kenapa balik lagi? Kata Al-Bukhari, kalau pada ayam saja berbusta, maka bagaimana dengan Rasulullah SAW? Dengan hadith Rasulullah SAW. Karena itu, hadith beliau ditempatkan di urutan pertama. Ya, saya tidak tahu. Dan kalau kekailangan Al-Bukhari sudah munkar al-hadith, hadith yang munkar, maka beliau tidak akan ambil. Ayam pertama ini, karena hadith yang sangat bahas, maka disebut dengan munkar al-hadith, maka para ulama tidak melalui dia. Ini bukan perkara. Nah, hadith yang nomor 2, ini yang jadik. Nomor 1385, masih diaktif diri. Meliwayatkan dari, Aufman bin Khunaif. Yang kedua ini, hadith ini kisahkan. Datang seorang, laki-laki yang tidak bisa melihat, buta pada Nabi SAW. Dia berkata, Ya Rasulullah SAW, doakan saya untuk semua. Doakan saya untuk semua. Kata Nabi, maukah engkau aku tanggupkan itu, sampai di akhirat, dan itu lebih baik, atau aku doakan di sana? Jadi maksud Nabi, dalam keadaan engkau tidak melihat sekarang, itu lebih bagus untuk akhiratnya, daripada engkau melihat. Bapak Ibu pilih mana? Bisa melihat atau nggak bisa melihat? Biar bahasa Nabi ya, untuk orang ini lagi katakan, aku dimuji oleh Allah, tidak bisa melihat. Bukankah dengan tidak bisa melihat, gak bisa melihat maksiat? Gak bisa melihat tayangan-tayangan, yang tidak baik, gambar-gambar yang tidak akan lukir, kan? Gak bisa melihat yang, awas yang dilarang oleh Allah, 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 Allah. Dibandingkan dengan kamu saat ini, mau melihat, tapi berpotensi banyak maksiat lagi. Oke, pilih mana? Tidak bisa melihat, terjaga dari maksiat, atau bisa melihat, tapi berpotensi banyak maksiat, itu di mana? Berarti anak, yang ketiga, yang tidak pernah maksiat. Yang paling paling baik, bisa melihat, tidak maksiat. Bisa melihat, tidak maksiat. Makanya kaibat Al-Quran mengatakan, yang ketiga itu yang pertama. Yang ketiga, Ransurah ke-24, ayat 30 itu lagi lagi, ayat 31 untuk perbuatan. Jadi, katakan pada tiap dia beriman, jangan pandangnya. Ransurah ke-24, lihat yang baik-baik. Kalau yang tidak baik, menurut Allah, sudah paling kadang. Jadi, pengungsi mata kita, kalau masih bisa melihat, dia yang baik-baik saja. Lihat paham salat, ada kebaikan. Dan ketika kita melihat orang salat pergerak, untuk salat, ada pahala di situ. Lihat mushaf, ada pahala di situ. Masya Allah. Apalagi, kalau sudah suami istri itu, jalan melihat kebaikan, istrinya melihat kebaikan di suami, ada pahala di situ. Ada banyak pahala kebaikan. Lihat anak, kemudian muncul kasih saya, muncul doa, ada pahala di situ. Jadi, sebetulnya, kalau Anda bisa melihat yang baik-baik, kenapa melihat yang tidak baik? Cuma, untuk orang tadi, karena Nabi memahami keadaannya, dengan berita dari Allah SWT, tapi berupa tawaran. Kamu ingin ditanggungkan, bisa melihat lagi dalam kebaikan, atau ingin sekarang, tapi Nabi tidak mengatakan, kalau lihat kamu berpotensi masyarakat, Ya, itu bagian penafsi dan beri. Tapi, orang itu memilih, jaga. Doakan saja sekarang. Jadi, dia memilih untuk melihat. Dan dengan itu, dia coba jaga, supaya, penggiatannya diarahkan pada yang baik-baik, seperti yang terbaru dari pahala yang pentingnya. Baik ya? Maka, apa yang terjadi? Nabi mengatakan, ambil wudhu. Ambil wudhu. Kemudian, setelah dia berutuh, diminta, kamu coba ambil wudhu, tuliskan salat dua rakaat. Baguskan salatnya. Maka dibimbing doanya oleh Nabi SAW, diajarkan. Ya Nabiya Rahmah, wahaiya Allah, atas Nabi yang perlu dengan rahmat ini, mohon jadikan syafaatnya untukku, asyini bisyafaati. Sembuhkan aku, dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dengan doa dan arahnya tadi. Maka, apa yang terjadi setelah dia menulis salat itu, dengan izin Allah SWT, sembuh matanya, sekalipun dipunis permanen buta pada saat ini. Baik. Hadisnya, sahih. Hadisnya, sahih. Jadi disini ada dua hadis berbeda, dengan kisah yang berbeda, yang satu ba'if, bahkan ba'ifnya munkarul hadis, yang kedua, satunya sahih. Dan tidak sedikit para ularna hadis, kemudian menilai itu sebagai hadis yang sahih, pada hadis yang kedua. Dan disinilah kemudian, ularna berbeda-beda apa? Ada satu, yang tetap mempertahankan hadis yang pertama. Saya ingin mendahulukan hadis yang tidak sahih, itu sebagai kehati-hatian. Oke? Nah disini mereka berpandangan, tidak mempraktekan salat hajat, sekalipun khusus di waktu yang luar. Jadi mereka tidak mempraktekan, hanya menunggu waktu salat biasa saja, dan kalau punya hajat, menungguan pada Allah SWT dengan doanya. Tidak dengan salatnya. Sedangkan yang kedua, memahami karena hadisnya ada, jadi disimpulkan. Kalau ada masalah yang cukup dengan berdoa, cukup dengan berdoa biasa. Tidak perlu salat. Kalau masalah yang biasa, menunggu waktu salat, sampai ikan. Tapi kalau pada persoalan yang sifat-sifat khusus, orang mengatakannya mustahil. Ada yang dioperasi, ada yang mengatakannya, nggak bisa nih, nggak bisa nih, nggak mungkin. Sembunya cuma peluangnya 5% saja, dan sebagainya. Dalam konteks ini, maka hadis yang kedua, dipandang berlaku untuk menulai salat luarakaan, kemudian bermohon kepada Allah SWT dengan doa yang pernah diajakkan oleh Nabi SWT di hadis itu. Itu dipandang oleh ulama kedua. Kedua-duanya punya argumentasi masing-masing, dipandang kuat, yang paling menarik, Imam Al-Bukhari pun, yang menolak hadis yang pertama, ternyata mempraktekan hadis yang kedua. Jadi beliau menulis hadis Al-Bukhari itu, yang jadi kitab sekarang, selama 16 tahun, ditulis di Mekah sebagian, di Madinah sebagian. Setiap akan menulis satu hadis, beliau salat luarakaan. Memohon kepada Allah SWT diberi petunjuk. Jika hatinya tenang, kemudian diteruskan menulis. Jika hatinya masih gelisah, beliau tidak akan pernah tuliskan hadisnya. Sampai Masya Allah bermimpi dengan Rasulullah SAW. Bermimpi dengan Rasulullah SAW. Kata beliau, inilah yang akan menjadi hujah, maksudnya alasan, antara aku dengan Allah SWT di akhir-akhir. Kalau ditanya, apa hasil istriah kamu sampai berani mencantungkan hadis ini? Maka beliau menjawab, Ya Allah, bukankah aku telah menulis salat, bermohon minta petunjuk sampai memasukkan hadis ini di dalam bukuku. Itu kurang lebih jabaran mana yang disampaikan dari sini. Jadi dari dua hal ini, silahkan Anda tinggal berbilih. Kalau misalnya, Anda ingin praktekan, itu berdasarkan keterangan hadis tadi, Imam Al-Muhani pernah menerjakan, tapi padahal ya salat khusus saja. Tapi kalau dipandang cukup dengan menulis salat dan berdoa, itu pun tidak ada persoalan di sini. Yang salat yang tidak mau berdoa saat dia kemudian punya masalah. Itu dianggap orang sombong dengan Al-Quran. Ini adalah dina yang sedang bergunaan ibarati. Sungguh orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku saat dia masalah. Aku akan mengelamkan dia di dasar orang-orang jahatnya. Baik. Kalau kamu berdoa, tinggal berdua. Jelas? Baik.